Kalau kita melihat dalam penyampaian RKPB pada hari ini, indikator-indikator yang diinginkan salah satunya adalah penyerapan anggaran dan realisasi anggaran. Nah sejauh ini dari sisi pendapatan daerah yang kita target mengenai satu pemerintah target kita, kemudian juga dari sisi realisasi anggaran, kita lihat bahwa capaian kita untuk penyerapan anggaran di atas semua penyampaian, kecuali untuk dana tangkap darurat. Sehingga secara umum cukup baik dan mudah-mudahan dapat diterima oleh Dewan dan masukan-masukan dari anggota DPRD, dari forum yang terhormati, tentu akan menjadi masukan yang berada di kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten yang lana. Sejauh ini poin-poin yang dicapai, sejauh ini ada berapa poin? Capaian tadi sesuai dengan format yang diamanakan dalam PP, bahwa kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajibnya tadi cukup banyak, ya tadi saya sudah bacakan satu-satunya. Terkait dengan urusan pilihan, memang tidak semua urusan itu kita pilih sebagai bagian dari prioritas, tapi yang menjadi prioritas adalah bagian perikanan, pertanian, kemudian juga pariwisata, dan beberapa hal yang berkaitan dengan jadwal pilihan. Jadi selain daripada itu, kami juga menyampaikan realisasi adera, baik yang berasal dari pustak, musim, maupun kemampuan. Sampai jumpa di video selanjutnya,